Intro Halo, jumpa lagi dengan kami di channel Youtube Mikrotik Indonesia Akhir-akhir ini dengan bangga akhirnya Mikrotik mengeluarkan produk-produk wireless yang sudah support dengan 802.11ax atau YV6 Ini di depan saya ada 3 perangkat yang akan saya review untuk kali ini Ini adalah perangkat baru dari Mikrotik yang sudah support 802.11ax atau YV6 Yang konon katanya kecepatannya itu lebih berlipat ganda dibandingkan generasi sebelumnya yaitu ada 802.11n atau YV generasi 4 Kemudian ada juga 802.11ac atau generasi 5 yang itu kecepatannya hanya 1300 Mbps Nah ini YV6 itu kecepatannya hampir 2 kali lipatnya dari 802.11ac Penasaran dengan bagaimana performanya dari produk-produk ini? Silahkan simak video ini sampai habis Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Mikrotik Indonesia Pengembangan teknologi WiFi Pengembangan teknologi WiFi sebenarnya sudah mulai kelihatan dari tahun 2009 yaitu dengan munculnya 802.11n yang mana kecepatannya itu bisa sampai 450 Mbps Kemudian sekitar 5 tahun setelahnya yaitu tahun 2014 itu muncul generasi 5 yaitu 802.11ac yang mana khusus diperuntukkan di frekuensi 5GB yaitu kecepatannya itu sampai 1,3 Gbps Nah di tahun 2019 itu muncul yang namanya 802.11ax atau biasa kita sebut WiFi generasi 6 atau WiFi 6 yang konon kecepatannya itu hampir 2 kali lipatnya WiFi AC yaitu sekitar 2,6 Gbps dengan rentang waktu tentunya channel widthnya yang lebih besar kalau wireless N itu channel widthnya maksimal 40 MHz kemudian WiFi 802.11ac itu bisa sampai 80 MHz sedangkan yang WiFi 6 atau AX ini bisa sampai 160 MHz artinya secara kanal atau secara top-put harusnya lebih besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Nah di depan saya ini ada 3 perangkat yang pertama ada yang namanya Hub AX Lite dilihat dari penampilannya itu hampir sama dengan pendahulunya yaitu Hub Lite TC yang warnanya biru tapi ini sekarang warnanya lebih cerah lagi yaitu biru Tosca ya kalau teman-teman lihat di sini biru Tosca nah ini sudah support 2,4 AX artinya apa? artinya dia sudah support WiFi 6 namun di frekuensi 2,4 AX saja tidak ada frekuensi 5 Gbps kemudian di sini ada juga bawaannya adaptor yang uniknya lagi adaptornya ini sudah menggunakan Type-C kalau dulu yang Hub Lite TC itu masih menggunakan micro USB kalau ini sudah menggunakan MC itu saja kemudian yang kedua ada produk Hub AX2 Hub AX2 ya ini juga hampir sama dengan pendahulunya yaitu Hub AC yang sudah support ABGN AC namun kalau yang produk baru ini dia sudah support yang namanya ABGN AC AX artinya bisa 2,4 dan 5 Gbps di frekuensi AX atau di WiFi 6 sudah support 2,4 maupun 5 Gbps nah sama dengan produk-produk sebelumnya ada tataan agar bisa berdiri kayak semacam tower kemudian ada juga adaptor bawaannya ini sekitar kalau di sini tulisannya 12 sampai 28 V kalau tidak salah kemudian yang terakhir ada yang lumayan besar ini ini adalah produk CAP AX CAP AX ini hampir sama dengan CAP XL AC atau CAP AC XL kalau dulu ya ini gede juga dimensinya juga hampir sama kemudian perlengkapannya juga sama ada adaptor dan POE ini sudah adaptornya itu dari maksimal sampai 45 Watt kenapa adaptornya gede? karena di ether2-nya ether2-nya di CAP AX ini dia sudah support yang namanya POE Out jadi bisa menghidupkan perangkat lain yang menggunakan ether2 nah kemudian dari desain hampir sama dengan yang CAP AC XL dimensinya sama perlengkapannya juga sama yang membedakan adalah ini sudah support ABGN AC AX artinya sudah support juga Y fisik baik di frekuensi 2.4 ataupun frekuensi 5 GHz kemudian ya agak kelupaan lagi ini ada yang lupaan nah ini yang di versi baru ini yang di HUB AX itu sekarang sudah ada POE Out-nya kalau dulu hanya support PO-in di ether1 sekarang di ether1-nya pun itu sudah support yang namanya POE Out namun ketika teman-teman ingin menggunakan POE Out yang ada di HUB AX ini tentunya harus menggunakan untuk power-nya sendiri itu harus menggunakan adaptor yang bawaannya disini jadi adaptor-nya ini pakai adaptor kemudian untuk ke perangkat lain mungkin misalkan hub light ataupun sorry hub CAP atau perangkat yang lain itu bisa menggunakan ether1 untuk POE Out-nya seperti itu nah ini adalah apa namanya sedikit review tentang produk-produk mikrotik terbaru yang sudah support Y fisik atau 802 11 AX nah setelah ini saya akan coba membandingkan atau akan coba speed test seberapa besar atau seberapa kuat Y fisik yang ada atau yang sudah di support oleh produk-produk mikrotik ini oke kali ini saya akan melakukan pengujian seberapa kencang Y fisik yang ada di hub AX2 nah disini saya sebenarnya sudah setting untuk Wifi Wave 2 nah disini saya sudah kasih SSID ada 2 SSID yang pertama adalah Wifi 6 itu yang support 2.4 AX kemudian yang kedua adalah Wifi huruf besar semua Wifi 6 itu yang 5 Giga AX atau Wifi 5 Giga Wifi 6 saya akan lakukan percobaan menggunakan laptop ini yang untuk 2.4 AX nya terlebih dahulu saya akan coba konekkan terlebih dahulu SSID nya tadi adalah Wifi ini ya saya konekkan oke kemudian saya akan cek lagi ya saya akan pastikan bahwasannya ternyata disini sebenarnya ini protokolnya adalah menggunakan Wifi 6 atau 802.11 AX yang frekuensi 2.4 oke langsung saja kita akan coba speed test oke kita akan coba speed test berapa kecepatannya oke oke teman-teman ini adalah hasil dari speed test nya ya disini kecepatannya hampir atau lebih dari 400 Mbps luar biasa ya ini untuk download nya upload nya kita akan tunggu ya ini sekitar sekitar 330 sampai 340 kalau teman-teman tahu sebenarnya disini saya menggunakan internet di dikit sebesar 1 Gbps baik download ataupun upload nah ini di frekuensi 2.4 menggunakan laptop itu untuk kecepatan bandwidth nya itu bisa sampai 400 Mbps luar biasa kemudian yang kedua adalah kita akan coba yang menggunakan frekuensi 5 Gbps ya mungkin karena frekuensi 5 Gbps ini kan dia channel width nya lebih gede harusnya itu speed nya lebih gede lagi kita akan coba menggunakan handphone ya handphone ini sudah support WiFi SICK baik di 2.4 ataupun 5 Gbps ya saya akan coba konekkan terlebih dahulu di WiFi yang rufnya besar semua nah kalau di HP Android teman-teman bisa lihat di sebelah di tanda WiFi yang apa namanya kayak apa itu ya simbol WiFi itu lah ya itu disitu ada angka 6 kalau disitu ada angka 6 kecil ya di layar ini teman-teman perhatikan itu dia berarti sudah support WiFi SICK gitu kita akan coba konekkan ya yang 5 Gbps oke sudah terkonek kemudian saya akan coba speed test ini nah nanti akan muncul di layar sini ya teman-teman ya nah ini kalau teman-teman lihat kecepatannya itu sampai 486 hampir setengah dari kabel gigabit yaitu 500 hampir sampai 500 megabit per second luar biasa ini yang frekuensi 5 Gbps nah ini adalah hasil dari uji coba produk HUB AX2 yang mana perangkat ini dia sudah support ABGN AC AX yaitu sudah support frekuensi 2,4 baik B, G, N kemudian frekuensi 5 AC N sama AX jadi WiFi 6 nya itu sudah support yang 2,4 dan 5 Gbps ini adalah salah satu produk mikrotik yang baru sebenarnya tadi juga sudah ada di depan saya review sedikit yaitu ada hub AX light yang warnanya biru Tosca kemudian ini ya yang abis light kemudian ada satu lagi di CAP AX ya CAP AX ini ketiga produk ini bisa teman-teman dapatkan di citraweb.com ataupun di marketplace tempat teman-teman baik yang warna hijau ataupun biru ataupun orange itu nanti disini akan ditampilin untuk pembelian produknya nah sekian dari kami untuk review produk Wifi 6 yang ada di mikrotik ya produk-produk mikrotik yang support Wifi 6 tidak diragukan lagi kecepatannya sudah luar biasa ya kemudian untuk gimana cara setting Wifi Wifi 2 yang ada di hub AX2 ini akan kami sampaikan di next tutorial dari Mikrotik Indonesia oke buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Mikrotik Indonesia kemudian like dan share agar video ini lebih bermanfaat kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya atau request tentang konfigurasi tertentu bisa dituliskan di tolong komentar sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati